Intro Ranganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J terus dilakukan secara maraton oleh tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Listiosigit Prabowo. Terkini Pusat Keamanan Nasional Universitas Bayangkara menyebutkan ada sosok Fahmi Alam Syah yang merupakan ekstaf ahli Kapolri. Disebutkan Fahmi terlibat dalam penyusunan skenario kasus pelecehan seksual dan pembunuhan Brigadier J bahkan dirinya kecipratan dana dalam kasus tersebut. Dikutip dari tribunews.com hal ini dibongkar oleh Kepala Pusat Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasehat ahli Kapolri Hermawan Sulistio. Diungkapkan ada dua peran Fahmi yang berkaitan dalam kasus Brigadier J. Pertama, Fahmi turut serta membuat skenario bersama Irjen Fadisambo. Skenario yang disusun keduanya itu berupa dua kasus, yakni kasus pelecehan seksual dan baku tembak Brigadier J. Hermawan menyayangkan pada mulanya skenario pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati dipercaya publik. Kedua, Fahmi disebut terlibat dalam aliran dana di pusaran kasus pembunuhan Brigadier J. Disebutkan Hermawan, Fahmi berperan membagi-bagikan uang ke sejumlah pihak. Bahkan, Fahmi juga disebut kecipratan dana yang berkaitan kasus pembunuhan Brigadier J itu. Kedati begitu, Hermawan tak tahu asal usul dana tersebut apakah dari Sambo atau bukan. Sosok Fahmi sendiri merupakan orang internal Polri, yang sebelumnya penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Diketahui, Fahmi menduduki posisi tersebut sejak tahun 2020 lalu. Saat itu, Kapolri yang menjabat adalah Jenderal Idam Aziz. Dalam pekerjaannya, ada 16 orang di tim penasehat Kapolri. Terkuak, selain itu ternyata Fahmi disebut juga merupakan sahabat dekat dari Irjen Fadisambo. Untuk itu, Fahmi mau membantu Sambo dalam menyusun keterangan rilis untuk awak media. Sebelumnya, penasehat ahli Kapolri bidang hukum Khairul Huda membeberkan tindakan Fahmi Alam Syah itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri. Bahkan, ia menerangkan Fahmi tidak mengetahui peristiwa tersebut yang sebenarnya. Menurutnya, Fahmi hanya menuliskan apa yang diungkapkan dari Irjen Fadisambo soal kronologis penembakan. Akan tetapi, Fahmi sempat mengakui kronologis yang diungkapkan Sambo tidak masuk akal. Khairul berujar seharusnya Fahmi sebagai staff ahli memiliki jiwa kritis. Hal ini berkaitan apakah kronologis yang disampaikan Irjen Sambo bisa disebut wajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!